Hub dulu, ya, truknya kan moda besar, kolumen besar, kotor, masuk hub di pinggir kota. Udah ini baru boleh kendaraan-kendaraan masuk kota. Kapan? Kendaraannya apa? Listrik. Listrik, Pak, ya? Waduh, udah kacau malam. Kapan mulai berlakunya, Pegani? Listrik sama gas, dia kasih. Ini provosalnya. Gue tadi, besok, besok di gubernur-gubernur, nih. Besok. Dapat gubernur? Nah, dapat sama mereka juga nyamuk. Sama mereka, iya. Di Perubudur. Perubudur lagi. Iya, bagus. Itu yang benar. Itu konsep yang benar. Itu European konsep sekarang. Jadi, lu gak boleh bikin pollution di kota. Mobil-mobilnya juga gas. Kalau gak gas, baterai gitu. Itu boleh. Mulai pollution. Jerman itu, Pak, ya? Menurunkan kuantiti. Jadi, gak banyak itu traffic yang ngaco-ngacoin macet apa-apa. Bagus, bagus. Bagaimana multimodanya? Jadi, antara kapal, kapal turun mana? Ke Kertapi. Kertapi turun ke truk. Masih ada multimodal disanya. Standardisasi. Karena kita punya jalan dua. Jalan kelas satu, kelas dua, itu kan boleh truk besar. 2,5 meter lebar. Ya, kan? MSD beda. Kelas satu 10 ton, kelas dua 8 ton. Kalau kelas tiga ini kan lebarnya 2,1. Panjangnya juga terbatas. Yang masuk deso. 9 meter. Lebar 2,1 jalan deso. Nah, itu kan beda kendalanya. Bagaimana multimodanya? Karena bongkar-bongkar duit, kan? Nah, inget loh. Jadi, sama nih. Kemarin gue sama BUMN, BUMN Kupukda. Ketemu sama gue kemarin, last week. Di Kaman Anggrek, di kantor Kupuk. Ya kan? Jadi, gue bilang sama mereka. Ini ada lini satu, lini dua, lini tiga, lini empat. Lini satu tuh pabrik. Langsung aja ke petani. Kenapa ini dua tiga? Dua tiga provinsi sama kabupaten. Dealer-dealer agen-agen zaman Pak Arto. Lu kolonel, lu jenderal, mau pencendal, lu agen Kupukda. Sambah duit, kan? Jadi, udah gitu kan bongkar muat. Biar gudang. Jadi, ampun, radul kita punya logistik ini. Itulah high cost logistik.